Intro Shalom, shalom saudara pendidikasi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Kiranya damai sejahtera Allah Serantiasa melingkupi kita semuanya Dan pertolongan Tuhan ada dalam setiap kita Keluarga kita Bahkan bisnis usaha Dan pekerjaan kita Bertemu dengan saya kembali dalam program Renungan Pagi World of Wisdom Saya berdoa setiap kita hari ini ketika mengawali dengan firman Dengan renungan yang datang daripada Tuhan Kita dimampukan terus untuk berjalan sepanjang hari ini Di dalam kekuatan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada kalanya kita harus seperti anak kecil Ada kalanya kita bertindak dan berlaku seperti anak kecil Seperti kita tahu ada ciri-ciri yang khas yang ada dalam diri anak kecil Yang pertama adalah anak kecil itu suka menangis Betul? Suka menangis Mungkin mainannya diambil Mungkin tidak diperhatikan Mungkin terlambat orang tuanya yang ngasih susu Dan anak kecil itu suka menangis Saya mencoba juga yang kedua Anak kecil itu tidak suka menyimpan dendam Sekalipun harus berantem sama temannya Anak kecil tidak merasa perlu menyimpan sakit hati dan kekecewaan dalam hidup Sekarang dia berdebat, sekarang dia berantem Setelah itu selesai Tidak menyimpan sama sekali luka batin Menyimpan dendam buat orang lain Sekarang menangis, sekarang berantem Mungkin 5-10 menit berikutnya sudah bermain kembali Yang ketiga Saya mencatat anak kecil itu punya kebiasaan Tidak suka berbohong Saya ulangi sekali Anak kecil itu tidak suka berbohong Dia mengatakan apa adanya Saya ingat sekali ketika kami masih tinggal di Bali Belum menjadi seorang pelayan Tuhan Ketika capek bekerja Saya pesan sama anak-anak saya Saya bilang begini Nanti kalau ada telepon Bilang, papa tidak ada Dan betul surahku ada telepon Anak saya bilang apa? Ada papa Anak saya bilang begini Ada, papa sedang tidur Pada pesatnya Bilang supaya papa tidak ada Ternyata kebiasaan anak kecil apa? Tidak pernah berbohong Yang keempat saya mencatat Bahwa anak kecil itu ingin dekat selalu dengan orang tuanya Ingin dekat dengan papa dan mamanya Ingin dekat dengan panutannya Bahkan anak kecil itu sangat senang ketika dituntun oleh siapa? Oleh orang tuanya Kalau dia tidak mengenal siapa yang mengajak Dia akan berontak Kalau dia tidak mengenal siapa yang mengajak Dia juga tidak akan mau Tapi kalau orang tuanya yang menuntun Anak ini akan suka cita Bahkan yang terakhir saya mencatat Anak kecil itu punya kepercayaan yang luar biasa Kepada orang tuanya Apa pelajaran yang kita petikan? Mari kita buka Satu ayat dalam Injil Matius Pasal yang ke-18 Ayat yang ke-3 Alkitab berkata demikian Lalu berkata Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu mari kita lihat Isi daripada hati Bapak Bapak menginginkan supaya kita dekat dengan Bapak Bapak menginginkan supaya kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan Bapak mengendaki supaya kita tetap berharap kepadanya Bapak menginginkan supaya kita ada dalam hadirannya Dan Bapak itu memiliki hati yang sangat lembut untuk mendengar hati Anak-anaknya Saya berdoa setiap kita memiliki karakter yang seperti ini Supaya perkenanan Tuhan Surga terbuka Dan hidup kita Mencapai keberhasilan dengan sukacita Karena Tuhan yaitu Bapak kita Menuntutmu senantiasa anak-anaknya Mari kita datang kepada Tuhan Sepanjang hari ini kita bersalah kepada Tuhan Biarlah kita senantiasa dengar-dengaran dengan Bapak Tundukkan kepala kita berdoa Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur kepadamu Pertama baik yang kau atas kami Terima kasih Tuhan Engkau telah ingatkan kami Engkau telah singkapkan rahasia Biarlah sepanjang hari ini kami ada dalam genggamanmu Kami ada dalam tuntunanmu Dan kami ada dalam rencanamu Kami berhasil dalam namamu Kami juga bersukacita dalam namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih